assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di show channel ya saat ini kita lagi ada di salah satu rumah dinas bapak dosen untuk mereview tanaman niasarang burung yang dikenal dengan bahasa latin sendiri as plenium nidus nah tanaman nias yang satu ini termasuk tanaman golongan patis atau peku pekuan kalau di manokwari atau pepuas sendiri biasa disebut dengan kadaka sama dengan di sunda simbar merah jawa lokut kalimantan dan bunga minta doa yang biasa disebut di daerah makasar atau bugis aslenium nidus ini berasal dari malaya kini tersebar luas di seluruh daerah tropika ternama di timur selatan asia dan malaysia tanaman nias sepaku ini tumbuh menumpang pada batang-batang pohon yang tinggi dan dijuluki dengan tanaman nias depot karena bentuknya nah kalau yang ada di rumah ini rumah nias salah satu bapak dosen kita yaitu tanaman nias ini bukan lagi ditumpangi di atas pohon-pohon namun dimasukkan dalam wadah pot dan digantungkan sehingga terlihat rapi dan juga seperti kita berada di taman tanaman pokis atau paku sarang burung ini terlihat dengan indah bukan dan asli tentunya paku ini dikenal karena mempunyai daun yang unik dan besar entalnya pun mencapai 150 cm dan lebarnya 20 cm hampir menyerupai daun pisang teman-teman pemerataannya daun ini menyirip tunggal dan warna helai daunnya pun hijau cerah namun lambat laun daunnya akan menguning maka dari itu untuk penataan tanaman hias paki sarang burung ini hanya diletakkan di bawah naungan atau paranet ya teman-teman sama halnya dengan tanaman hias jenis atau golongan paku-pakuan yang lain jadi tidak membutuhkan cahaya matahari atau intensitas matahari penuh yang langsung untuk situas hidupnya sendiri mempunyai dua fase yaitu yang pertama fase spora dan fase gametovid jadi bibitnya pun dapat dihasilkan dari pemisahan rumpun perawatannya pun cukup muda dapat dikulang dua kali sehari dan dapat dipupuk sebulan sekali menggunakan pupuk NPK daun ya teman-teman dan untuk itu kebutuhan seramat harinya pun partial fade ada pun manfaatnya bisa menjadikan malas dan juga akar dan rembuknya dapat dijadikan media anggrek bertipe lembab seperti bulbo pilum serta menjadi antioksidan atau kelencar peradaran darah sekian dulu video saya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh